kita lanjut bahas spoiler rudong kian kunci 9 episode 34 okelah gak usah banyak mang mimong kita langsung masuk aja ke pembahasan tangan dari jiwa beladiri yang dikeluarkan oleh lindong pada saat ini telah melesat ke arah lilang tian dan tangan itu sendiri belum bersentuhan dengan tanah namun jejak dari telapak tangan yang dalam sudah terlihat di tanah bahkan cahaya hitam milik lilang tian sekarang telah secara paksa ditekan sampai menyusut lilang tian benar-benar panik dan dia pun berteriak lindong tidak akan mudah untuk membunuhku mata lilang tian pun terpancar niat membunuhnya sangat mengerikan saat dia merasakan tekanan dari tangan kuno dan dengan cepat lilang tian pun segera membentuk sekel di tangannya dan akhirnya boom cahaya hitam menyembur dengan sangat liar dari dalam tubuh lilang tian setelah itu dia pun berkata lindong apa kau benar-benar berpikir bahwa kau adalah satu-satunya yang bisa memanggil jiwa beladiri cermin yimo bentuk jiwa beladiri setelah lilang tian mengatakan hal itu tiba-tiba saja cahaya hitam yang berada di tubuhnya segera berubah menjadi sosok ilusi yang hitam dengan banyak suara rawangan iblis yang saat ini telah berada di belakang lilang tian tiba-tiba saja cahaya hitam yang dikeluarkan oleh lilang tian segera memenuhi langit dan hal itu menutupi matahari seolah-olah dunia akan segera tamat sosok hitam yang berada di belakang lilang tian langsung mengulurkan tangan hitam keriputnya yang segera menembus ruang dimensi orang tua dari sekte dao dia terlihat sangat terkejut yang kemudian dirinya bergumam sermin yimo mungkinkah itu adalah seni beladiri yang ditinggalkan pak tua yimo yang sangat mengerikan dari jaman kuno sedangkan tangan pemenjara surgawi pasti ditinggalkan oleh kaisar sunyi yang besar yang juga berasal dari jaman kuno kedua ahli itu benar-benar orang hebat yang terkenal dari jaman kuno aku ingin tahu jiwa beladiri mana yang akan keluar sebagai pemenang yang pada akhirnya telapak tangan pemenjara surgawi kini telah berbenturan dengan telapak tangan yimo kali itu membuat semua orang yang melihatnya menjadi sangat ketakutan karena ledakan yang sangat besar kali ini benar-benar telah terjadi dan riak energi yang menakutkan mulai tersebar dari benturan kedua telapak tangan itu keheningan pun terjadi beberapa saat yang kemudian BAMM terjadilah ledakannya sangat besar sampai menimbulkan badai energi yang pada saat ini telah menghantam penghalang cahaya sampai retak melihat hal ini Pak Tua Lyutong terlihat sangat kaget karena jika sampai penghalang cahaya itu runtuh maka Pak Tua Lyutong akan menderita rasa malu dia pun segera melambaikan tangannya dan kekuatan Yuan yang agung segera meluncur untuk memperbaiki penghalang cahaya di tempat pertarungan antara Lindong dan Lilang Tian di sisi lain di sisi lain Lindong dan juga Lilang Tian sendiri kali ini segera terlempar oleh sedakan akibat adu telapak tangan kuno tubuh mereka sampai menabrak penghalang cahaya dan segera memutahkan darah Lindong pun segera menstabilkan tubuhnya sambil mengusap darah yang ada di mulutnya tatapan matanya menajam karena ternyata Lilang Tian benar-benar sulit dihadapi di sisi lain Lilang Tian pun sekarang sudah terhuyung rambutnya terlihat sangat berantakan dan kondisinya jauh lebih mengerikan dari Lindong karena sebenarnya saat ini Lilang Tian sudah terluka cukup parah namun dia tidak menyerah matanya menjadi merah tubuhnya bergetar dan dengan suara yang serak Lilang Tian pun berkata Lindong, aku akan membunuhmu saat ini kondisi dari Lilang Tian sendiri benar-benar buruk matanya berubah-ubah tanpa henti dan dia pun memegangi kepalanya sambil mencakar kepalanya sendiri sampai-sampai kepala Lilang Tian sekarang sudah berdarah akibat cakaran dari tangannya sambil terus mencakar kepalanya sendiri Lilang Tian pada saat ini berkata jika aku tidak bisa membunuh Lindong jangan harap kau bisa menempati tubuhku beri aku semua kekuatanmu suara Master Sam Sudin yang berada di dalam tubuh Lilang Tian pada saat ini berkata dengan rada yang marah bocah itu sangat aneh terlalu banyak rahasia di dalam tubuhnya bahkan jika aku memberikan semua kekuatanku hal itu masih tidak akan bisa membunuhnya tapi kamu jangan khawatir selama aku bisa bebas dari wujud rohku ini aku bisa membunuhnya dengan mudah tidak sudah aku katakan bahwa aku harus membunuhnya sendiri hari ini kau pernah bilang ada pukulan pembunuh di cermin Yimo aku ingin menggunakannya apa? kau sudah gila apa kau tahu berapa harga yang harus kau bayar? huh bukankah hanya mengharuskan mengorbankan beberapa roh Yuan tidak apa-apa setelah Lilang mati kau akan bisa mengendalikan tubuh ini dan tubuhku sepenuhnya akan menjadi milikmu roh Yuan yang menghilang juga pasti akan segera pulih hahahaha kau 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 sudah gila tidak kau dan aku sekarang sudah bergabung saat ini aku tidak mengendalikan tubuh ini lagi dan aku tidak perlu berbicara apapun lagi apa yang kau inginkan akan segera kau dapatkan sementara yang aku inginkan hanyalah pembunuh Lindong tidak lama kemudian tangan dari Lilang Tian mulai membentuk segel hal itu disertai dengan teriakan menyedihkan dari dalam tubuhnya 10 jari tangan Lilang Tian segera mencakar dadanya hal itu sampai mengeluarkan darah segar yang langsung mengalir dan berkumpul di depannya tidak lama kemudian cahaya keemasan mulai terpancar dari dalam darah dan gelombang misterius sekarang telah menyebar patwa dari sekte dou yang melihat hal ini dirinya segera bergumam ini memang benar-benar fluktuasi dari roh Yuan Lindong Tian sendiri masih menatap darah yang ada di depannya dan segel di tangannya segera berubah dengan cepat tidak lama kemudian cahaya hitam menyebar dari dalam tubuh Lilang Tian hal itu segera membentuk sosok manusia gelap yang ada di belakangnya Lilang Tian segera melihat ke arah Lindong dia kemudian tersenyum dengan jahat setelah itu Lilang Tian berkata dengan pelan penawaran roh Yuan darah emas yang ada di depannya segera masuk ke dalam sosok gelap yang ada di belakangnya hal itu membuat sosok gelap segera bergerak dan kabut hitam melingkar di sekitarnya dengan riak yang sangat menakutkan ekspresi orang-orang dari sekte super berubah dan mereka terlihat sangat serius ketika melihat sosok hitam yang ada di belakang Lilang Tian yang kemudian mereka semua berkata itu adalah persembahan roh Yuan memakai roh Yuan sebagai persembahan untuk membentuk aura kuno dari jiwa bela diri sementara Lilang Tian sendiri masih menatap Lindong yang kemudian dia berteriak Lindong kita sudah bertarung selama bertahun-tahun pada akhirnya orang yang tertawa terakhir adalah diriku dan kamu sekarang akan hancur di bawah kakiku tidak lama kemudian sebuah kaki secara perlahan melangkah dari belakang tubuh Lilang Tian hal itu ditemani dengan aura yang sangat jahat dan seolah-olah seperti Raja Iblis dari zaman kuno yang telah hilang selama satu milenium tapi pada akhirnya muncul di tempat ini lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya apakah Lindong mampu menghadapi Raja Iblis yang telah dikeluarkan oleh Lilang Tian jika kalian penasarin tunggu aja jawabannya di next video Cabral Soap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati